Di Net 12, Agustinus tersangka pembunuh Angeline siang ini menjalani proses pra-rekonstruksi. Dari proses ini polisi akan mencari titik terang misteri pembunuhan Angeline. Tersangka pembunuh Angeline, Agustinus, kami siang digiring petugas satuan reserse kriminal Polres Denpasar untuk menjalani pra-rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Di rumah milik Margaret, jalan sedap malam Sanur, Bali. Agustinus enggan berkomentar saat ditanya wartawan alasannya membunuh Angeline. Sementara dari olah TKP ini, polisi berharap bisa menemukan titik terang kronologis pembunuhan Angeline. Ya kira-kira kalau kita ingin menentukan ABC-nya kan harus gila-gila. Kita bawa. Mengenai statusnya Agus atau sudah? Ya sekarang lah makanya kita kan tidak serta-merta artinya sekarang dengan proses penyidikan dari malam suai pagi kan. Sekarang lah kita untuk melakukan pra-rekonstruksi artinya lebih terang nanti kan permasalahan itu kan. Sebelumnya Rabu malam, tim penyidik Polresta telah menetapkan Agustinus sebagai tersangka. Agus, pembantu keluarga yang baru dua minggu bekerja di rumah Margaret, Akui telah dua kali memperkosa Angeline. Setelah dibunuh, Angeline langsung dikubur di halaman belakang rumah tanpa sepengetahuan Margaret. Saat kejadian Margaret sedang tidur di lantai dua. Polisi menemukan barang bukti berupa kaos milik Agus yang terdapat bercak darah di lemarinya. Dari hasil autopsi yang dilakukan tim forensik RSUP Sanglah, sejumlah penyiksaan dialami Angeline. Diperkirakan Angeline meninggal sejak tiga minggu lalu. Sampai saat ini, baru Agustinus yang ditetapkan jadi tersangka. Polisi masih menyelidiki apakah ada kemungkinan adanya kekerasan yang dilakukan pihak lain. Enam orang saksi kini masih menjalin pemeriksaan di ruang penyidik Polresta Denpasar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.